Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa sebanyak 5 orang jaringan pemalsu surat keterangan bebas COVID-19 ditangkap anggota di Treskrim, Mumpulda, Jawa Tibur. Jaringan ini melibatkan seorang mantan pegawai rumah sakit dan oknum pengelola travel di Sidoarjo. Pemirsa, kami mohon maaf. Ini adalah informasi mengenai jelang lebaran pasar tradisional Pasar Rebu Purwakarta dipadati warga. Selain berdesakan, mereka juga abai terhadap protokol kesehatan. Ribuan warga memadati Pasar Rebu Purwakarta selasa pagi, warga berbelanja barang kebutuhan pokok menjelang lebaran di pasar tradisional. Penuh sesaknya pasar membuat pembeli dan pedagang abai protokol kesehatan. Tak ada jarak antara pembeli dan pedagang, bahkan saling berdesak-desakan. Banyak pembeli dan pedagang yang tidak memakai masker. Tidak ada juga saat gas COVID-19 Kabupaten Purwakarta yang mengingatkan mereka untuk menerapkan protokol kesehatan. Ketidakpatuhan warga pada protokol kesehatan bisa menyebabkan COVID-19 terus menulis. Ini ada yang kecil-kecil, 25.000. 25.000. 25.000. 25.000. Oh, itu perangnya. sub indo by broth3rmax Terima kasih.